dibohongi teman-teman antar rupanya disana ambil uang sudah dia oh ya dijual lah trafikin namanya tuh ya rupanya diambil uang sudah saya nonton gaji saya kan ya aku boleh buatlah namanya enggak ada gaji selama berapa bulan satu tahun bro kita lanjutkan perjalanan mau kemana kita mas bro membeli kayu untuk bang iqbal membeli kayu buat bang iqbal ya oke langsung dilanjut cep kita lanjutkan perjalanan selamat menikmati 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 occi-cata kebetulan lokasinya ini tidak terlalu jauh dari gimana nih? kilo 6 dari kilo 6 ya? oh sudah ada dalam sini ya Shay kayu moldingan atau kayu biasa aja bro? Wah, monggo manut sampean aja Kayaknya molding-an aja ya, biar agak sedikit rapi nanti ya Padahal harganya juga gak beda ya Gak terlalu jauh bedanya Yang atap ya Permisi, Bu Disana, Kak, jangan langsung Kalo beli kayu Kalo beli kayu, sama sampean, Kak Kalo beli kayu, sama sampean, Kak Kayak, yang belum bikin, benar-benar, benar-benar Kita mau ambil apa aja nih, di catatan kita nih, apa aja Kalo emarin ada apa aja ya Balok gelagar satu kubik Satu kubiknya berapa, Bu Balok 10, 10 5, 10 Satu kubiknya, yang beketan gak? Yang beketan, emangnya Yang beketan aja Pedanya berapanya? Ya, yang beketan berapanya Kalo yang beketan, diantar apa diambil? Diantarlah Di kilo 6 Dekat aja, Pak Dekat aja, Pak Kemarin itu tanyain, siapa apa? 2.300.000 diantar 2.300.000 Oh, kalo 1 kubik, 2.300.000 Kanunya apa? Pelagarnya Pelagar, emang Oke, terus apa lagi? Eh, enggak, itu yang beketan, kan yang mentah Enggak, yang mentah Oh, enggak, enggak sampai segitu Oh, enggak sampai segitu 2 juta aja 2 juta aja? 2 juta Diantar, kapinya Perkiranmu berapa kemarin itu? Balok tiang, sepuluh Balok tiang Tapi yang enggak enggak, enggak beketan, enggak belurus? Enggak belurus? Enggak apa-apa kalau untuk belagar sih Untuk belagar ya Iya, iya, iya Belurusnya diluruskan? Iya, iya, iya 10, 10 balok 10-10 untuk tiang ya bang ya? iya 10 biji bang? 10 biji? iya udah hmm 10 biji.. di catat lagu? oke kita tarik 10 biji.. terus sama papan gitu balok 10-10 nya gimana bang? diketam atau tidak? balok 10-10.. bagus diketam ya? diketam ada? ada yaudah itu aja itu 10 biji.. mengkirai kan ya? mengkirai kan ya? mengkirai ya bang? kiri atau apa bang? tidak ya bang? mengkirai? kalau ada lembasung, lembasung berapa kan? gimana? lembasung.. boleh? yaudah terus.. itu sudah berapa ibu? 10-10.. total dulu bu, berapa sudah itu? mengkirai.. atau lembasung.. iya jadi kayu-kayunya disini nih, kita beli untuk bang Iqbal, sobat survivor yang ada pondoknya itu nah ya? kita mau bangunkan? kalau pengkira yang berhentang 1 kubik.. eh 1 batangnya 140 kali berapa? 10? kali 10.. jadi.. 400 ya.. sudah.. terus apalagi? hmm.. sudah berapa itu? belum aja baru.. 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 500.. baru.. 55.. baru 55 berapa? 55 nya.. berapa kubik? oh.. 15.. 15.. udah kurang nggak bro? nggak.. 20 lah.. 20 lah.. 20 lah.. kurang nanti.. nanti bolak balik lagi nanti.. kan itu untuk anu lagi nanti kan? apa.. apa namanya.. jendela.. apa pintu jendela kan? oke sobat survivor.. jadi disinilah kita membeli kayu untuk bang Iqbal ya.. kita butuhkan kayu.. boleh HPnya tadi bro? dikasih tau apa aja yang kita butuhkan bro? tadi.. untuk balok belagar yang ukurannya 10 sama 5.. iya.. terus ada balok lagi yang untuk tiang itu ukurannya 10-10 bang.. iya.. terus sama papannya memang.. kalau papan sih sudah sama semua ya bang ya.. iya.. kalau untuk panjang sendiri disini 4 meter semua bang.. 4 meter ya.. baik mau belagar ataupun.. papan itu 4 meter.. ini kan pakai lantai nanti bro.. jadi kita mungkin butuh papan yang nggak dibolding kali ya bro ya.. bisa.. bisa.. bisa ya.. tapi kalau ini.. ini lain ini bang.. kenapa itu bro? ini paling begini bang.. nanti untuk lantai bang.. untuk lantai begini.. kuat aja.. ini up.. ini apa ini? ini up nya.. up itu apa? nomor 2.. oh nomor 2.. jangan lah.. kalau ini apa nih bu? oh ini yang 4.20.. bikin itu.. bikin 5.5.. oh buat 5.5.. oh oke.. ibu eh.. bisa nunjukin mungkin yang kayu mana tadi ya.. kayu apa aja.. boleh kasih lihat.. yang mentah kan.. ada yang mentah ada yang di.. 5.10 nya kan mentah tadi ada di dalam.. oh gitu.. ini dimana kan sudah.. lu ada diangkatnya lagi.. oh.. ini pengkirainya belum diketang lagi.. pengkirainya belum diketang lagi.. pengkirai ini.. tapi belum diketang ya bang.. 5.10 mentahnya.. oh.. 5.10 mentahnya.. bagus aja nggak? ketahnya itu ya.. ya sudah masuk semua.. bagus aja.. bagus aja ya.. itu yang bagus.. oh itu yang sudah diketam? sudah diketam, tapi bukan itu kayu apa itu, Bengkirai ada? Bengkirai ada kah? nah, besok jualan sudah, orang itu ketam iya belum diketam ya oke yang 10-10 awal habis ke sini nah habis nih aja lagi nah oh gitu besok aja sudah ya mas ya? besok aja? iya nggak sempat, itu dia terjambil kayu lain oh gitu, tapi besok pasti ya? ya lo ini sering disini, kita ngurut oke dah kalau gitu aman sih kalau gitu, cuman maksudnya kan besok mau dikerjain, jadi kalau bisa besok pagi iya pagi dia ke sini sudah mulai besok kerjanya, gimana mas Bujo? siap, siap aja, jadi sekarang mau tempat Bang Hidwal juga, Kak eh, sudah mau ngomong apa yang bisa mau aku? aku kartunya masih, Bu nah itu dia, nomor WA WA aja, Kak nanti bisa minta nomor ke nomor kita aja nanti mau ke Haji sudah simpan, Pak ah iya, nanti, nanti telpon lah, nomor kita kan ada disitu kan? iya iya kita beli sama Ibu Haji? iya panggilnya Ibu Haji aja ya? nggak usah, aku hanya umroh Haji itu nanti 2023 sama Bapak jadi begini Bang, oh gitu yang kita beli untuk Pak Harun juga itu suaminya kebetulan oh gitu, iya 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 oh gitu, baiklah kalau begitu iya 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 oke, udah bro, kita jalan dulu jadi kita udah beli kayu ya? udah beli kayu kita kasih tau Bang, Iqba, mungkin seperti itu Bang ya untuk kekurangan lagi apa bang ini bang sebenernya bukan kurang dananya ada cuman memang kita belinya bertahap betul jadi kita gak langsung yang harus kita beli ini lagi nanti apa ya yang kita beli nanti papan lagi 2 kubik oke jadi pembelian kayu tahap pertama sudah kita beli ya betul untuk bang Iqbal dan masih ada tahap keduanya kebetulan dananya juga sudah cukup untuk kayu belum tapi memang untuk apa jasa tukangnya mungkin yang kita mau cari lagi nanti nih betul tapi untuk sementara kayunya sudah cukup dan juga bahan-bahan apa sengnya nanti ya kita akan masih tahu juga karena sudah dibelikan gitu ya bang ya biar nanti siap-siap mereka ya kan makanya kita ke sana nih oke sobat survivor perjalanan dilanjutkan ke tempat bang Iqbal jadi rumahnya mungkin kayak gini nanti modelnya ya iya bang kurang lebih seperti ini ya iya bang perjuangan menuju tempatnya bang Iqbal ini melewati jalan apa yang namanya jalan poros selamat menikmati ya 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 selamat menikmati selamat menikmati ya 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 Ada kabar baik nih bang Sudah mulai terkumpul dana untuk membangun pondoknya abang Jadi kita tadi sudah ngecek kayu Kayu pengangkutan hari pertama kayaknya besok pagi datang Jadi dua kali pengangkutan kayu Mungkin cukup lah untuk kayu Kasih mendiri tiang sampai seng dulu Nanti kemudian kalau ada rezeki lagi masuk Nanti kita untuk chatnya nanti sama jendelanya ya Sama apa lagi Sama ya papannya kan sudah semoga cukup lah itu ya Kalaupun masih kurang nanti semoga lah nanti Jadi nanti kita beli anunya juga Semoga lah cukup untuk kalau ada tambahan Kalau kurang nanti dindingnya kan pasti ketahuan tuh Berapa yang masih kurang kan Jadi kalau abang nanti kira-kira boleh saran gak bang Gimana kira-kira untuk bangunnya nanti ukuran 5 kali Karena gini bang gak boleh terlalu dekat dengan jalan raya gitu bang ya Ada batas anu itu Kalau bisa kalau menurut aku sih bang Bagus kalau jarak-jaraknya disini jadi tetap ada halamannya gitu lah bang Gimana bang kira-kira bang Batas itulah tiangnya kan Batas itu ke sungai Oh gitu Baiklah bang Berarti ini gimana tuh bang Begini ya bang Ini ditumbang aja nanti Oh ditumbang aja Oh jadi disini nanti pembangunannya bang ya Oh jadi disini nanti pembangunannya Jadi untuk sementara jangan dibongkar dulu yang anunya kan Oh iya Jangan dibongkar dulu yang lama Biar jadi kenangan kan Iya 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 Oke Ini lagi bakar-bakar nih Iya baru Bapaknya dipanggil abang gondrong juga ya abang nyusernya Ada rejeki kemarin dikasih itu kan Kami belikan alat kerja sama beli musa Wih ada rejeki masuk dari siapa bang Entah yang kemarin tuh Oh gitu Iya sebenarnya ada juga Ada orang baik dari Jawa Ini secara khusus Sebenarnya ada dana khusus untuk pembangunan Yang memang diamanahkan untuk pembangunan Tapi ada juga 100 ribu katanya untuk anak-anaknya abang nanti Untuk ruang sakunya gitu bang 100 ribu nanti kita kasih ke abang nanti Nanti kita kasih Nah jadi begini bang Insya Allah Kalaupun memang sudah Barang datang Besok juga saya kesini langsung Kita langsung dimulai saja gitu Oh iya iya siap Sedikit demi sedikit gitu kan Kita mulai Rencana dan Apa itu Kayak Ya rencana dululah mungkin seperti itu Nanti terusannya gimana kan Sambil kita berjalan mungkin seperti itu Kalau membuat sesuatu Kalau Anu Apa rumahnya gimana bang Sudah ada terpikir gak modelnya seperti apa bang Kan dari abang nih Yang tepatikan abang nanti Biasa aja yang penting udah Dapat teduh Untuk arah saya Nanti kan jadi Dia gak gini Kalau dia gini Makan Jadi modelnya Modelnya gimana abang bawanya Atapnya Oh jadi atapnya lurus aja gitu Terus nanti depannya itu kan Di bawahnya begini Oh jadi kayak model warung gitu bangnya Berarti kemarin Modelnya kurang lebih seperti Pak Harun Tapi yang jelas Lebih bagus lah Karena Pak Harun kemarin kita bikinkan Karena dananya terbatas Kita pakai Anu kemarin Pakai triplex Jadi kali ini bukan triplex Dia dia full Kayu semua nanti Tapi kalau ada dana lagi Dalamnya kita bisa tambahin triplex Apanya namanya di dalam tuh Gak usah dalamnya pun Kalau segitu aja Tapi kan semakin cantik kan Semakin bagus bang Kalau buahnya ada dana kan cukup kan Jadi pokoknya gimana Supaya si ibu nanti nyaman dalam kan Apa Istrinya abang nanti nyaman dalam Terus juga Abang juga Nyaman kerjanya gitu bangnya Jadi nanti abang Mungkin sambil bantu Bang Bejo juga gitu Bisa lah besok Iya ya Abang biasa pernah bantu orang Tukang Tukang Biasa Oh gitu Cocok lah sudah kalau gitu ya Biasa dibangunan juga Biasa dibangunan juga Cocok lah Nah abang kita ngobrol dulu sebentar Situ bang Kayaknya panas disini Ini ada apa Kemarin ada istilah-istilah yang abang pakai Ini yang digunakan di Malaysia Nah abang belum banyak cerita terkait Pengalaman abang Ternyata pernah kerja di Malaysia ya bang ya Pernah Lama Berapa lama abang kerja di Malaysia dulu Ya lumayan 2004 kesana Balik kemarin itu 2013 Oh gitu Luar biasa Jadi bang Mungkin aku sebut aja angkanya yang masuk bang Biar apa namanya Transparan kan bang Dana yang masuk itu 9.800.000 Buat abang Tapi memang Diamanahkan Khusus untuk Pembangunan Apa namanya Pembangunan Pondok Gitu Jadi melalui kita Nanti kita beli Bahan-bahannya semuanya Nanti abang juga lihat Nota pengeluaran kita Yang pasti juga Mas Berjoni Butuh uang Makannya juga nanti kan ya Bang ya Jadi Selain juga dana Apa namanya Pembangunannya juga mungkin Ada lah Karena dia nanti bolak-balik Kesini ya Setelahnya Bawang bensinnya Dan uang makannya Mas Bejo lah nanti juga Termasuk dalamnya Jadi mungkin besok Kalaupun Bisa Cepat Kita sudah mulai Pembangunan Pembuatan Gelaga Tiangnya besok ya Tiang Tiang dulu baru Yang lain-lainnya Jadi ibu gak usah masak Nanti Mas Bejo Beli makanan untuk dirinya juga Minumannya juga gitu ya Dan kalau saya sudah selesai ngajar Juga nanti saya akan bantu Insya Allah Ya Nah Ini masih nyambung sama pertanyaannya tadi bang Abang yang kerja di Malaysia Karena Yang ternyata Yang banyak menyumbang ini dari Malaysia bang Ada yang langsung 5 juta bang Dari 9.800.000 itu Wih ngeri kan bang ya Dari Malaysia ini ada banyak nih yang bantu abang nih Karena dulu lama juga Jadi driver disana kan Oh jadi driver ya Lorry atau apa Lorry Ya segala macam lah Eksa Banyak masuk di purusan-purusan Bawa-bawa alat berat Hmm Banyak Tahun berapa itu bang 2004 sampai 2008 Saya di Tulupit Sempat ngaspal Ngaspal Oh pengaspal jalan juga Jadi dari batu 32 Sampai pekan Tulupit Sampai di banter Tulupit itu Masih bekas tangan saya ngaspal Tawau atau Laha Datuk Laha Datuk Oh Laha Datuk Dari Anu ya Adalah Datuk ke sandakan itu ya Jalan itu ya Jalan poros Ya ke sandakan Tulupit Batu 8 Alat jalan batu 32 Yang checkpoint 24 jam itu kan Dari situ saya ngaspal Sampai di Pekantrupit Pokoknya semua Bantar-bantar itu lah Masih bekas tangan saya Jadi abang nih Abang Iqbal nih Bagaimanapun juga sudah Men-support Pembangunan Malaysia juga Di Tawau gitu ya Jadi 2008 saya disitu buat 2008 Umur berapa waktu itu bang Sekarang saya umur saya 40 Dulu saya berangkatnya itu umur 15an Oh Gitu ya luar biasa Berarti abang lewat sungai nyamuk dong Kalau gitu Iya dulu masih Masih taksi gelap Oh iya 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 Abang ini jujur sekali Tapi gapapakan abang sudah di Indonesia juga gitu kan Iya iya luar biasa ya Jadi banyak juga teman-temannya abang dari Indonesia dulu tuh ya Banyak Cina-Cina teman saya Oh bosnya atau Bosnya ya Cina Cina ya Jadi pemegang kontraktornya tuh lah ya Dulu pernah juga di Ejen Passport Sri Balung Dibuatkan Iya dibuatkan Sehat Bu Ada Ibu Ibu lagi Sudah masuk berapa bulan Pokoknya bulan 10 tanggal 15 ya mau lahiran Oh gitu Wah butuh dana juga pasti ya Ada surat keterangan kartu ini Ada ya amannya berarti ya Aman ya Baik Jadi kontrolnya Lancar aja bang Lancar aja Alhamdulillah sehat-sehat aja bang Sehat aja ya Baik Nah kalau kita perhatikan kemarin mas Bejo Ini masih Apa masih rumput kemarinnya Oh kemarin Masih rumput sekarang udah bersih nih Jadi Mungkin ada pesan-pesan Yang abang mau sampaikan kepada Orang-orang baik Ini dari Malaysia loh bang Jauh-jauh dari Malaysia Mereka kirimkan Mereka sangat tersentuh dengan Usaha abang disini Silahkan bang Ya kalau saya sih Siapapun mereka yang bantu saya Saya banyak-banyak terima kasih lah Mulan-mulan mereka diberi Panjang umur sama emang kuasa Amin Dan diberi rezeki Selancar mungkin lah Amin Mereka yang justru yang di luar negeri Yang banyak perhatian sama abang nih Dari Malaysia Luar biasa Jadi Memang banyaknya Memang berantau dulu Kami 20 orang dulu Cuman yang kawan dulu Yaitu kan masa lalu kan Iya Kawan dulu sempat dijual Oh Satu tahun saya dijual Traficking ya Ya istilah dulu Ada kata Apa namanya Kalau dijual sama kawan sendiri Kalau disi Iya Kalau disi Sama teman sendiri Dibohongi teman-teman Antar Rupanya Disana ambil uang Sudah dia Oh Ya dijual lah Traficking lah Namanya tuh Rupanya diambil uang Sudah Saya nonton gaji saya kan Ya aku boleh buat lah Namanya Nggak ada gaji Selama berapa bulan Satu tahun Nggak dicari waktu dikabur itu Kami kabur Tujuh orang Sempat Renang-renang Di sungai Mahaka Anu apa Eh Sungai nyamuk bukan Lain Nyabrang Pakai batang pisang Tujuh orang Jangan-jangan ada Pak Duta disitu Bukan itu ya Nggak tahu juga lah Sudah lupa-lupa juga Aku teman-teman Ada orang Jawa Ada Teman saya banyak orang Jawa itu Oh jangan-jangan Satu angkatan dengan Pak Duta itu kan Dia juga kena tipu Di menunukan katanya Iya Terus kemudian Jadi korban Sungai Segama Ingat aku Sungai Segama ya Dia juga di Deladatuk Kemarin kerjanya Tapi kalau nggak salah Sawit dia Dia ditipunya di Sawit Saya juga di Deladatuk kemarin Di Batu 13 Tapi bukan Sawit ya Kemarin ya Saya Sawit Saya rata-rata Sawit Jangan-jangan satu Angkatan dengan Pak Duta Sama-sama ceritanya Tujuh orang juga Dia diselamatkan Sama orang Dayak katanya Disembunyikan Kami ya orang kampung lah Nah Sembilan hari Iya Orang kampung Kami di hutan Orang kampung Orang kadasan lah Yang Sehingga ambil kami Sempat bermalam Dua malam disitu Terus cari pekerjaan Gitu Kalau mereka tuh Sampai sembilan hari bang Kami Dua malam aja Sudah itu kami anulah Masing-masing Ngepencar Sudah cari-cari Masing-masing Cari kerjaan Sakit-sakitnya dulu tuh bang ya Tapi kalau sini abang Bebas sudah Bisa kebun Dan saya rasa Dan saya rasa Pemilik lahan juga Senang kalau abang Dibuatkan pondok disini bang ya Ya mudah-mudahan Mau tanam apa lagi disini Tomat Bagus Jadi ininya pakai apa bang Ini dari batang pakis Oh dari batang pakis Kalau dijawab pakai Bambu ya Disini Kekurangan bambu Jadi Menggunakan apa yang ada gitu ya Tapi bisa aja ya Lentur aja Dia ya Lentur Dia sih ini direndam Oh harus direndam Kalau tidak direndam Banyak yang dijual semangkanya kemarin bang Ya Alhamdulillah Bisa untuk Cukup makan lah Biasa Oh ini nih Kalau dijawab pakai bambu Disini menggunakan batang pakis Kuat aja bang ya Kuat aja Ini pun Maksudnya saya iritkan Hei Bang ya serangan datang Hei Gimana tempat sih Baik Wah Ini sudah pernah dipakai sebelumnya bang Enggak Ini yang baru kemarin Saya Bagi dia Oh sudah dibagi Terus ini Ada di bawahnya lagi Ini untuk sebelah Saya Belah dua lagi 60 cm tadi Saya bagi dua Oh gitu Ini untuk Semangka lagi ya bang ya Iya insya Allah Semangka Semangka Oh iya iya Benar benar Abang sudah ada pareng sekarang ya Mantap Kemarin Satu pareng orang dua Oh satu pareng orang dua Sekarang sudah masing-masing sudah punya pareng ya Ya dari jenis kemarin dikasih Sudah di bawah sana Luar biasa Sudah buat malah ya Sudah buat tuh banyak Sudah buat Belum ada Belum ada Dana-dana berapa bu tuh bang Kalau Sekali angkota ayam itu Kalau bisanya Saya kemarin Ngambil Seratus kareng Si mobilnya Satu juta Nah sekarang Enak lagi mas Baik lagi ya Enak Enak Sudah Murah disana Kok bisa lebih murah lagi Iya 10 ribu ya Wih Dapat 10 ribu aja Tapi dicampur sama Anu kah Enggak asli Kemarin ada telpon kan Ada telpon Dibilang Kalau kau mau Nggak usah ke orang lain aja Sini Oh Dia nonton videonya apa enggak Saya kasih 10 karung 10 ribu tu karung Tapi ambil sendiri Oh gitu Tapi ya itu Satu juta biaya Anu nya emangnya Ya itu mobilnya Emang Orang Teman-teman sini Kerak nyicor Hitung gitu ya Karena dia hitung Di marit Setelah hari dia dapat Hmm gitu Terak-terak timpunan Oh pakai terak timpunan ya Iya Oh berarti bisa angkut banyak sekaliannya Ya bisa itulah Kalau pakai Yang 300 Itu buatnya paling 80 Oh gini bang Anu aja Gimana ya Setelah selesai pondok Mungkin nantilah Setelah selesai pondok aja Nanti bang ya Nanti kita Ke sana Ke berau Ke berau Ya udah Nanti kan butuh pupuk sekali bang ya Nah itu pun Itu Iya Jadi Untuk sementara nih Anu aja Lalu fokus Buat pondok dulu lah bang ya Kalau di Jawa pakai bambu ya mas ya Iya Kalau di Jawa pakai bambu Saya juga sering Buat gulatan seperti ini Kalau di Jawa Cuman agak Lebar lagi dia Bahasa apa Bahasanya Kalau di Jawa apa namanya Kalau ini Gebongan 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 Bilang orang Yang saya Tapi Ibu Masih sering bantu-bantu juga ya Seharusnya Jangan loh Hati-hati Takut juga Jatuh Tuh ibunya Di sana Semangat Semangat Ini abang nih dulu Sama bang Iqbal Kenal Dimana bang Oh kenal Ditarakan Kalau abang kan dari Dari nunukan ya bang ya Aku kerja nunukan Terakan juga Tiga tahun Setelah Oh Aku kerja Anu bang Kadang-kadang Ponton Ponton batu bara Oh Ponton batu bara Pengenasan Oke Oke Sahabat Jadi Seperti ini Untuk Pemasangan Kalau dibilang Tempat saya Ini Kebongan Tapi Kalau disini Bilangnya Apa Guletan ya bang Ya Guletan Guletan Tidak Halo Apa namanya Mulsa Oh Mulsa Ini yang Kita Mulsa Mulsa Kalau Tidak ada Mulsa Tidak bisa Telepon dong Oh Itu Pulsa Ini Mulsa Tapi Kalau Siang itu Panas banget Ya bang Ya Menyala Oh Disini Ini namanya Itu Namanya Orang itu Semangka Semangka Mas Pecoy G Singkuhan Tengkui Seperti bang Iqbal Ini Banyak betul Yang sayang Dari Malaysia Wah Luar biasa Luar biasa Nah itu Tinggal potong Ya Tari Enang dulu Kehidupan di Malaysia Keras Kehidupan di Malaysia Kalau kita Tidak pintar Bodoh Ya Ya orang Bodoh Tidak Orang Pintar Tapi Suku Alhamdulillah Mudah Yang Bertahan Masih Masih Bisa Kembali Ke Indonesia Lagi Nanti Indonesia Sekarang Bertani Terima Pernah Masih Masih Terima Terima Sudah Air Air Bulan Bulan Air Air Hujan Tidak ada Passport Oh Semuanya Dalamnya Ya Dikijar 88 Terus Kita Mau Toke Yang Baik Betul Si Sokat Situlah Saya Bertahan Lama Kerja Terus Itu Nama Perusahaan Terakhir Tempat Kerja Nama Company Itu Optimis Fast Di Penggerjalan Siang Kerja Aspal Malam Kerja KP Jagain KP Polisi Sersan Irwin Jadi aman Kalau Mau Cek Lagi Sebenarnya Kalau Disana Bagus Bagus Cuma Kadang Kadang Yang Perantau Bagus Kebanyakan Ya Kurang Pintang Di Bipitnya Sudah siap Bang Belum Bipitnya Besok Baru Diantar Itu tinggal Potong Sudah Ketoran Ketoran Lain Gimana Sudah Sudah Jadi Berapa kali Pakai Tiga kali Ini Dua kali Semongko Semongko Tenangan Semongko Ini Sebenarnya Enak Enak Ribet Untuk Perawatannya Gimana Bang Untuk Perawatannya Mudah Atau Gimana Dibilang Mudah Juga Tidak 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 Mudah Jadi Memang Gampang Susah Lebih Dibanding Semongko Sama Lombok Mending Semongko Itu Bidangan Tambahan Kemarin Dipasangin Mulsa Juga Belum Belum Di Oplos Pupuknya Kalau Ini Sudah Ditaruh Bibit Belum Belum Ini Nanti Sekalian Tanaman Sama Yang Itu Semuanya Tanam Nanti Kalau Sudah Ini Ngerayap Musur Lagi Bidangan Baru Itu Tinggal Pupuknya Lagi Yang Belum Siap Bidang Sudah Selesai Jadi Pupuknya Pas Dibatang Naja Di Rambatannya Ini Pupuk Semua Nih Yang Disini Nggak Perlu Dipupuk Nggak 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 Cuma Pas Dipokok Lubang Musa Kalau Kita Gumpuk Tidak Nggak Potong Rumput Biar 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 Cuma Kalau Ke sana Pas 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 Oh Gitu Tikus Tikus Ya Oh Dekat Disananya Tidak Kita Takut Kita Mau bakar Kan Oke Sobat Survivor Terima kasih Mas Berjo Sudah Merekam Sama 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 Terima Terima kasih buat Sobat Survivor Semuanya Kita sudah jalan-jalan Tempatnya Bang Iqbal Dan sudah Memberitahu Bahwa Proyek Pembangunan Pondok Akan segera Kita laksanakan Besok Dan Bang Iqbal Sebagai Apa nanti Bisa membantu Bang Mas Betjo Ini Sebagai Kepala Tukang Kira-kira Kalau Bahannya Bahannya Sudah lengkap Semua Berapa lama Jadi itu Mas Kurang Lebih Setengah Bulanan Lebih Setengah Bulannya Itu Ya kalau Selesai Soalnya Jalannya Jauh Bang Ya Dari Bukannya Nginapsinya Mas Boleh Boleh Setengah Bulanan Yang penting Bahannya Kita siapkan Mungkin Nanti Kalau Bang Iqbal Pas Lagi Free Mungkin Ada yang Bisa Dikerjain Bang Iqbal Mungkin Dibantu Bang Yusren Gimana Bang Yusren Kami Istilahnya Kalau Tenaga Sudah Dua Orang Disini Jadi Kalau Untuk Kapan Saja Kapan Saja Mau Dibangun Kami Selesiap Jadi Mungkin Pondoknya Seperti Apa Itu Selera Dari Bang Iqbal Bukan Dari Kita Jelas Itu Ukuran Berapa Tadi Berapa Tadi 5 x 4 5 x 4 Sesuai Dengan Apa Diskusi Kita Di Hari Sebelumnya Makanya Kita Patok Dananya Sesuai Dengan Apa Kemarin Abang Belum Masukin Seng Di list Belum Juga Apa Paku Belum Kemarin Cuman Bahan Bahan Tapi Itu Kita Tambahkan Total 11 Dan Biaya Operasionalnya Seperti Biaya Mas Bejo Dan Biaya Makannya Yang kerja Ini Bapak Bapak Ini Tentunya 15 Sekitar 15 Tapi Sekali lagi Dana yang Masuk saat ini 9.800.000 Terima kasih Buat Orang-orang Baik Di luar sana Yang sudah Men-support Bang Iqbal Untuk berkebun Dengan Ketersediaan Pondo Mungkin Selanjutnya Nanti Setelah Bang Iqbal Bang Iqbal Bang Iqbal Bang Iqbal Kita pikirkan Ini Ada istrinya Bang Iqbal Bang Iqbal Jadi Supaya Nyaman juga Si Baby Nanti Disitu Kan Bang Ya Betul Betul Disi Bentar Lagi Semoga Belum Belum Sampai Lahiran Jawa Sudah 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 Selesai Betul Betul Oke deh Sobat Survivor Demikian video kita Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Asian Survivor